Mendengarkan nasihat Ramadhan untuk kita semua, keluarga besar Universitas Dharma, para rosen, pending, dan mahasiswa. Puji syukur karena Allah SWT tidak pernah berhubungan. Karena berkat, sama beliau lah pada hari ini, insya Allah pada Ramadhan yang ke-15. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan rangkaian ibadah di bulan-bulan bulan yang berikutnya. Masih hilang-hilang timbul Pak Yael, kabelnya itu mungkin. Halo, bagus tuh, tadi bagus. Halo, ya. Ya, bagus tuh, lanjut. Baik, Alhamdulillah. Karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan Mbak Oba, Mbak Oba, Mbak Oba, dan diberikan aplikasi. Hilang lagi Pak Yael, hilang lagi kabelnya itu. Cuman satu ini juga yang. Itu bagus, itu kalau seperti itu tadi. Nah, gimana? Halo? Itu bagus, bagus. Oke, saya tahan aja yang di sini dulu ya. Oke, baik ya. Udah oke Pak? Udah, udah, bagus. Oke, kita lanjurkan. Ya, selamat biar yang salah. Tak lupa terhadirkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Karena pada Universitas Perjuang Beliola, pada hari ini kita berdapat menikmati indahnya hidup beragama, hidup di zaman yang penuh teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, pada sore hari ini, Bapak Ibu, berhasilkan pendek bersama siswa yang kami banggakan. Semoga kita semua mendapat ridur Allah SWT. Pada sore hari ini kita berdatangan tamu spesial yang enerjik, cantik juga. Tentunya penuh dengan pengalaman. Perkenalkan dulu, saya moderator Pak Yael Yadi dipanggil misgeria. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Otenova. Ibu Otenova adalah Direktur daripada PT Balasan Aminat Jakra dan juga Enerjik Provinsi. Jadi, beliau punya segudang pengalaman yang nantinya tentu akan dibagi ke kita semua InsyaAllah dapat memberikan hikmah atau pengalaman atau pelajaran yang bisa kita ambil nantinya. positifnya untuk dapat menjadi kemajuan menjadi tuan bagi kita depannya. Baik, seperti biasa, sesi pertama saya akan berikan tempatan kepada Ibu Otenova untuk mematarkan metrinya selama kurang lebih lima sampai dua puluh menit setelah itu kita masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk itu, para pendengar semuanya bisa mempersiapkan pertanyaan atau komisarnya melalui komunikasi juga atau langsung boleh juga ya. Untuk itu, untuk tidak memperbandingan muka timah mari kita berikan tempatan kepada Ibu Otenova untuk menyampaikan ini. Pada Ibu Otenova waktu dan tempat dan tempat kami sediakan. Silakan Ibu. Gak apa, Ibu Otenova. Lanjut, Ibu Otenova. Pak Yanaldi, setel lagi kami nanya Pak Yaldi. Oke, lanjut, Ibu Otenova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Zoom meeting sore hari ini. Terima kasih Pak Yanaldi yang sudah membantu sebagai moderator. Alhamdulillah kita banyakkan puji syukur kerja Allah SWT. Kita masih ketemu dengan bulan Ramadan 14.1 Hijri hari ini. Dan kita berkumpul kembali saya yang kedua kali ikut dalam memberikan motivasi di Zoom meeting di Unida. Di kampus Unida. Terima kasih atas kepercayaannya dan untuk bisa berbagi di sini dengan senang hati. Dan kita bersyukur kerja Allah SWT juga bagaimanapun kondisi COVID hari ini. kita masih bisa bertahan untuk dalam segala hal baik dari semuanya teman-teman pertahankan kesehatan fisiknya tetap social distancing 3M selalu menjaga keluarganya dan menjaga kualitas makan kita karena basic saya juga dari orang nutrisi. jadi kayaknya pandemik ini memaksa memaksa kita pindah haluan dengan bisnisnya tanpa disadari. Ya inilah yang kita hadapi yang pasti hari ini kita bersyukur-syukur semua dalam semua saya doakan amin amin kenalkan kenalkan nama saya Nova saya tinggal di kota Batam dari tahun 90 saya tinggal di kota Batam ya saya hijrah kelahiran saya di Lubuk Sikaping SMA sampai SMA saya di Lubuk Sikaping hari ini di Batam dengan teman sahabat semua sahabat ya dalam Zoom ini berbagi ini saya hanya berbagi tadi like saya belum tak sempat karena memang waktunya sangat sempit ya hari ini memang saya teskan untuk khusus untuk Zoom meeting kita saya hanya sharing kepada teman-teman semua background saya itu sebenarnya dari perusahaan Nutriti yang selama hampir 13 tahun pandemik ini membentuk kita kadang-kadang tidak seperti apa yang kita inginkan tetapi justru dengan begini kita harus mampu untuk bertahan dan mampu untuk berada di situasi apapun jadi kita tidak boleh menyerah dan kondisi disinilah seleksi kita sebagai seorang manusia yang harus bisa bertahan harus bisa memilah dan memilih dimana kita bisa untuk hidup kita tidak boleh menyerah karena inilah manusia pilihan mungkin di bumi ini yang orang yang bisa bertahan dengan kehidupan di masa pandemi ini karena pandemi tidak ada yang meminta tapi Allah mungkin disinilah seleksi kita hari ini dan melihat prospek ekonomi sekarang ini tidak ada tidak goncang tetapi kita tetap harus bisa bertahan untuk hidup ke depan saya yakin dan percaya siapapun hari ini tidak ada yang kita tidak boleh mengeluh kita dalam keadaan kondisi apapun kita harus bersyukur dan syukur nikmat Allah itulah yang akan menambah kita untuk menjadi orang lebih kuat bertahan di pandemi ini kalau background saya tadinya menceritakan sedikit apa yang terjadi di kondisi saya pebisnis sudah sekitar 25 tahun sudah mengalami bermacam-macam bisnis saya lakukan dan terakhir ini di perusahaan asing saya di nutrisi kantor saya di Singapura dan begitu pandemi ini datang seperti dalam keadaan saya lagi menyukir mobil kemudian ngeremendada karena pandemi perusahaan tutup jadi saya harus bertahan untuk hidup dan begitu juga saya baru mulai membangun sebuah bisnis waktu itu adalah membuat Yulofa Perfum di Jakarta begitu saya mempasarkan lewat Batam ternyata Batam daerahnya sangat berbeda dengan daerah lain Batam adalah bonded area kalau barang masuk itu bisa daerah tertentu bebas pajak tetapi barang yang keluar dari Batam lebih dari mulai harga Rp50.000 itu sudah kena pajak tentu bisnis saya tidak bisa dijalankan begitu saja jadi kosnya sangat terlalu tinggi sementara saya hold dulu untuk bisnis Papung saya yang mau dimasukkan ke Batam tapi ada beberapa karena pengalaman kemudian kita harus memberi jalan untuk bertahan dan saya melihat seperti itu menemukan beberapa hal di dalam situ strategi dalam COVID ini dan saya harus bertahan hidup harus bangkit di saat COVID ini saya harus jaya di saat corona dan saya tidak boleh menyerah dan dalam perjalanan ini saya mulai melihat apa yang harus saya buat untuk memulai bisnis tidak mungkin karena orang yang sudah punya bisnis saja sulit untuk bertahan dan tetapi ada beberapa bisnis yang lahir contohnya di dalam ini saya ada tiga strategi bisnis di dalam COVID ini yang bisa saya tangkap contohnya seperti penjualan produk dan jasa kalau produk mungkin kita tidak bisa menurunkan standar produknya tetapi mungkin kemasannya bisa kita turunkan kita kecilkan kemudian bisa memperluas jaringan bisnis kita lagi kalau seperti jasa ya sekarang justru bisnis jasa itu tidak juga semua yang hidup contohnya jasa pengiriman sekarang ini sangat sulit seperti kami di kota Batam karena di Batam itu dibatasi pengirimannya karena ada pintu gerbang dari biaya cukai jadi semua barang yang keluar dari Batam itu kena pajak jadi tidak banyak yang kolet itu bisnis pengiriman barang dan jasa tetapi yang kedua adalah bisnis rumahan gitu kita memberikan pilihan lagi banyak teman-teman yang sudah kita sharing menyalurkan produk-produk yang sudah dibikin oleh dari satu rumah kita salurkan kepada langgan-langganan kita untuk lewat gadget lewat online nah yang saya berikan lagi yang kedua adalah pilihan aplikasi e-commerce itu manfaatnya sangat luar biasa dan disitu kita bisa mulai memberikan promosi-promosi dan menjangkaunya sangat luas contohnya saya sekarang saya beralih melihat situasi COVID orang bilang properti semua turun gitu tapi alhamdulillah justru saya properti saya lagi naik hari ini nah properti apa yang saya lirik itu halo pak dengar lanjut jadi properti kenapa orang semua bilang properti lagi turun semua karena yang namanya bisnis mulai dari bisnis kebutuhan rumah tangga kebutuhan harian dari bisnis kelas yang tingkat menengah tingkat atas itu memang turun semua semua mengeluh tetapi saya melihat peluang bisnis properti yang saat ini yang sangat tidak dimiliki oleh orang lain yang belum ada di kota Batam ini nah itu yang saya lirik jadi ini ini peluang ini ini jelinya kita sebagai seorang pebisnis nah saya di sini adalah melihat saya membangun properti ini bersama teman developer saya sebagai konseptornya dan marketingnya di perusahaan ini contohnya apa saya melihat di Batam belum ada perumahan konsep muslim yang eksklusif sementara orang sudah mulai jenuh dengan kehidupan yang biasa orang lebih banyak sejak ada covid ini orang lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah tanpa cipta karena berapapun besarnya penghasilan kita hebatnya kita di covid ini kita tidak bisa dikata sombong siapapun dan covid tidak memilih siapa saja mau dokter mau siapa enggak ada nah tetapi yang harus kita lakukan orang sekarang ada kejunungan mereka tinggal di perumahan mewah mereka jauh dari masjid mereka jauh dari lingkungan muslim dan saya kolaborasi dengan sebuah sebuah deklover yang sangat besar selama ini mereka membangun perumahan elit dari 1,8M ke atas sampai 5M nah kenapa saya berani saya melihat bangsa pasarnya dan saya memulai memberikan menghembuskan promosinya bahwa perumahan emirat resident adalah perumahan konsep islam eksklusif pertama di Kepri nah orang akan menjadi satu satu pertanyaan gitu dan konsepnya seperti apa nah saya mulai menjabatkan konsepnya gitu di dalamnya itu di lahan 10 hektare yang saya bekerja sama padahal ini pemilik deklovernya non muslim loh nah tapi mereka mau diajak bekerja sama karena mereka pun kalau perumahan biasa mereka gak akan laku gitu susah untuk lakunya sekarang coba bu apa yang yang harus kita bikin namanya emirat presiden dan di dalamnya kita akan mengajak penghuninya dipimpin oleh beberapa ustad di dalamnya ustad-ustad yang kita promosikan lagi yang sangat hampir tidak dimiliki oleh deklover adalah kita bangun masjid dahulu biasanya perumahan deklover dia bangun rumah dulu baru berikan pasosnya lahan masjid nanti dibangun rata merame oleh penghuni ya pak ya tapi disini tidak saya bikin inovasi untuk menunjukkan kita itu serius bahwa kita komit dengan konsep muslim kita bangun namanya masjid hajia sofia dengan si harga 3 miliar kita bangun masjid yang mewah nah itu sangat berbeda sudah satu poin untuk kita orang tidak melihat tidak ragu lagi bahwa konsep Islam katanya konsep Islam tapi masjidnya nanti baru dibangun kita tidak kita bangun masjidnya dulu view-nya Singapura lahannya sebektar di dalam itu kita bangun sekolah dari mulai PAUD sampai TK SD SMP sampai Tafis Quran kemudian kita mulai bikin konsepnya di dalam perumahan fasilitasnya fasilitasnya sangat luar biasa dengan jalan draw 15 dengan taman begitu ada 4 klaster setiap masuk dalam klaster disambut dengan taman yang mewah ada taman bermain anak-anak ada track joggingnya nah kemudian kabel bawah tanah semuanya tidak ada kontak kabel di dinding seperti rumah saya sekarang sekalipun di komplek yang bagus tapi ini perumahan ini nah kemudian kita mengajak penghuni di dalam itu dari mulai sholat tahajud jadi akan seperti di di Mekah dengan gerbang yang mewah begitu menuju bentuk gerbang itu kita tanam pohon kurumah jadi dan mulai dari mulai sholat malam kita ajak jamakannya untuk tahajud jadi sudah seperti di Mekah yang merindukan dengan yang merindukan untuk umroh untuk haji itu tinggal di Emirat Presiden nah jadi konsep yang saya jual ini bukan rumah kalau saya menjual rumah orang sudah banyak rumah mewah yang saya jual adalah konsep Islamnya ini dan ini belum ada dibiliki dan alhamdulillah sekarang rumahnya belum terwujud gitu rumah kita baru tapi masih setelnya sudah sekarang lagi cutting pemotongan lahan kemudian kita juga sudah punya master plan di kantor dan kita sudah promosikan alhamdulillah masih itu bukit batu loh batu yang kita potong view-nya Singapura Marina Bay kemudian belum apa-apa itu sudah sudah laku kurang lebih sekitar belum waktu itu belum di bukit batu itu sudah laku kurang lebih dalam dua minggu itu kurang lebih sekitar 18 miliar ini sangat luar biasa kenapa ternyata waktu saya mempromosikan perumahan ini orang merindukan itu mereka pingin yang orang yang sudah pensiun pingin di hari tua mereka tinggal dekat masjid yang dengan ada pemandu untuk ibadahnya karena ibadah ini kan kita naik turun iman kita harus ada guru yang memandunya kemudian konsep rumahnya betul-betul konsep religius nah kemudian kita berikan adiah-adiah seperti setiap lima pembeli dikasih umroh di luar ada ada diskon rumah ya untuk beberapa waktu kita dalam promosi tapi kita siapkan 100 paket umroh dari perumahan kita itu non muslim ini rumahnya juga sangat berbeda ini adalah rumah tumbuh kita buat kalau kita bikin rumahnya dua lantai itu orang tidak mampu belinya dalam topik ini mahal banget di atas 2M tapi kita bikin rumah tumbuh fondasi dua lantai sudah di setengah dak 0,7,5 meter kalau kapan Anda punya uang Anda bisa bangun tanpa merubuhkan bangunan jadi ada beberapa trik-trik yang kita bikinkan jadi jadi di dalam ini seperti kita promosikan Alhamdulillah yang beli bukan orang Indonesia saja ada gak Pak yang hari ini yang bergabung dari Amerika ada nah kebetulan halo ya ya kebetulan yang beli ini Pak bukan orang Indonesia itu teman-teman kita dari Amerika itu beli empat unit rumah ya ini yang dari Malaysia Singapura yang dari Padang itu saya telepon datang ke Batam investasi dia beli lima ruko dua rumah sekali beli kurang lebih totalnya sekitar lima miliar itu kan yang dari Amerika itu musim ya yang dari Amerika warga kita Indonesia tinggal di Amerika mereka kapan mereka pulang Batam kan dekat Singapura Pak mereka lewat Singapura dulu mereka mau lihat rumah mereka dulu nah saya punya konsep di perumahan ini ada konsep homestay kenapa mereka yang tidak yang membeli rumah tidak tempati saya akan membuat sebuah paket wisata religi jadi nanti rumahnya dimanfaatkan iya rumahnya kita sewakan karena Batam kan dekat Singapura Malaysia jadi setiap Jumat satu minggu orang Singapura itu ke Batam Pak insya Allah rumah selesai pandemi mudah-mudahan sudah bubar sudah bersahabat dengan kita kita juga dari Ljum Pinang Batam kita dari Ljum Balai Karimu mereka keluarga ke Batam daripada nginep di hotel nginep di homestay kita tapi kita punya paket pribada punya paket penyajian mereka senang membawa keluarga ke sini akhirnya dengan trik-trik kita begini ini pak yang justru kita ada tiga tipe tipe 36 49 sama 60 justru yang berebut sekarang tipe yang 60 tipe yang mahal yang lakunya aneh kan aneh banget pak yang laku itu book ya book yang harga 1,2M yang harga 800 juta ke atas nah dibilang masa pandemi orang tidak punya uang itu berbeda jadi pangsa-pasarnya yang kita lihat masing-masing orang punya kebutuhan berbeda ada yang sangat butuh mereka itu untuk saya mau pensiun kebetulan Pak Kemernak Bu Batam itu saya di radio mereka panggil saya Pak Kemernak panggil saya Bu Nova ini sangat luar biasa saya pingin beli rumah ini dan saya pingin ritual di sini luar biasa nggak nah intinya apa yang kita jual adalah konsep konsep rumah ini jadi di masa pandemi ini kita sharing di sini nah mungkin dengan bisnis yang berbeda yang sekarang lagi trend itu adalah alat-alat kesehatan produk nutrisi nutrisi bisa kalau nutrisi dari luar mungkin agak sulit yang dari lokal ibu-ibu bisa membuat jamu-jamu yang bisa meningkatkan imun tubuh bisa badu di Indonesia kan banyak sekali ya bahan-bahan herbal yang bisa kita manfaatkan untuk bikin nutrisi untuk ketahanan imun tubuh ini sangat-sangat sangat dibutuhkan nah itu anak-anak muda sekarang harus jeli kita tidak perlu punya modal pindahkan warung orang itu ke tangan customer dengan HP nggak perlu punya modal saya dulu lah bilang kan dari dulu ya dari zero to hero kemudian dari startup tanpa modal di e-commerce itu sekarang kan begitu kayak orang sopi itu dia dari toko orang lewat jaringan dia tapi dia bisa menjual ke orang lain sekarang kan sudah canggih semua jadi rumah ini juga saya bikin seperti itu saya jual secara online saya menjualnya hanya pakai live saya presentase pakai live dulu saya di bisnis nutrisi saya dari customer ke customer saya harus ketemu customer kemudian pindah dari bisnis ke customer ini sangat tidak mungkin di zaman covid untuk dari bisnis ke customer karena kita tidak di tidak di anjurkan untuk ketemu ya berkumpul ketemu gitu kan nggak ada salahnya kita gunakan manfaatkan teknologi sekarang ini untuk kita berbisnis dan kita presentasinya lewat live kebetulan saya live live dengan waktu itu dengan orang Amerika teman-teman di Amerika saya presentase sebegitunya kemudian saya kirim videonya saya kirim daftar harga saya kirim set plannya nah akhirnya alhamdulillah mereka pernah tertarik luar biasa nah ini bukan bukan hanya saya jual di luar nah kan aneh sangat luar biasa waktu itu dalam dua minggu saya bisa laku 18 miliar rumah itu itu baru berbentuk tanah belum diolah sama sekali saya baru hanya menjual konsep tapi alhamdulillah sekarang kita sudah mulai apa sudah mulai bekerja sudah mulai meratakan tanah insya Allah habis lebaran haji kita peletakan batu pertama untuk masjid Hagia Sophia kita kasih nama Hagia Sophia masjidnya kurang lebih seharga 3 miliar komplek dalam rumah kita sediakan fadu kifayahnya ya nggak di rumah kalau ada kifayah ada yang meninggal tidak di rumah itu dimandikan di masjid kita siapkan guru-guru untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin tafis yang ingin ikro yang ingin tahsin sesuai kebutuhan ibu-ibu jadi semua di dalam komplek era presiden sudah komplek dari kebutuhan anak sampai kebutuhan orang tua oke waktu kita tinggal 10 menit lagi boleh kalau ada yang ini ada tanya-jawab ya baik mungkin itu pengantarnya di chatting ada ya di chatting Pak Yael ada pertanyaan di chatting oh ya ini Assalamualaikum buatan-bakan Pak suaranya aduh suara Pak Yael saya tak jelas cik tak jelas halo baru jelas jelas Pak Yael ya halo cik ya pertanyaannya ibu Nova Assalamualaikum ibu Ortenova intinya untuk memulai besi pangkun itu yang utama ada orang yang musuh Assalamualaikum ibu Ortenova intinya ada orang yang pangkun itu yang utama adalah ada orang atau konsumen yang beruntung terima kasih bagaimana ilang lagi ulang-ilang timbul ulang lagi tidak kedengeran sama Bu Nova tidak pakai komputer Assalamualaikum mungkin boleh langsung ya Pak langsung saja Bu oke terima kasih Assalamualaikum Bu Nova saya panggilnya Bu Nova ya Uni Nova juga boleh oh ya oke Uni Nova saya 53 tahun oh beda-beda dikit Bu saya saya 54 tahun oke begini Bu Nova menarik sekali tadi paparannya sangat-sangat menginspirasi sekali apalagi bagi anak-anak muda ya anak-anak muda kita yang yang ikut berbisnis ya saya walaupun seorang dosen juga terkadang bisnis apapun itu yang saya lihat yang saya yakinkan yang mungkin untuk yang lain yang kita yakinkan untuk diri kita untuk saya sendiri terutama kita yakin bahwasannya untuk memulai bisnis itu kapanpun itu walaupun saat pandemi ini sebenarnya kita harus tahu bahwasannya ada orang atau konsumen atau ada yang membutuhkan apa yang akan kita bisniskan kan bagian ya Bu ya semoga Ibu setuju artinya kita kita perlu melihat peluang apa sih yang dibutuhkan oleh orang kebutuhan orang itu apa ya sama yang tadi yang Bu sampaikan tadi bahwasannya orang kaya sekali yang berlebih dia butuh sebetulnya bukan rumah yang dibutuhkannya tetapi konsep yang Ibu tawarkan yang dibutuhkan artinya dia butuh yang itu ya Bu ya oke terima kasih Ibu Nova Ibu Apen Nova ya ya ibu dosen benar sekali ibu ya jadi yang sekarang ini adalah kita harus jeli sesuai dengan kebutuhan orang bisa bilang tadi itu kebutuhan orang seperti alat kesehatan saya ada kejadian ya pertama sekali covid ini mulai saya punya tukang jahit dia punya mesin 40 begitu begitu covid stop orderan dari tanah abang jadi ada 30 40 karyawannya enggak enggak menjahit betul mereka tidak intinya mereka tidak punya penghasilan sama sekali untuk biaya hidup nah dia telpon saya bun gimana ini bun kata dia mesin stop kata dia tunggu sebentar saya langsung putar saya ambil hp saya bikin di grup ibu-ibu bapak-bapak saya bilang teman-teman semua ini zaman covid sudah merajalela kita membutuhkan orang-orang yang tidak mampu membutuhkan masker kita perlu berdonasi alhamdulillah itu dalam satu jam itu terkumpul uang itu kalau enggak saya sekitar 4 juta terkumpul uang 4 juta saya langsung telpon tadi tukang jahit saya yang dulu itu kak ustadz saya bilang dia ustadz ya ustadz ini ada uang 4 juta cepat beli bahan suruh tukang jahitnya kerja alhamdulillah sangat terbantu setelah mulai dari saya memberikan orderan itu setelah itu orang lain order terus sama dia itu sampai sekarang enggak putus orderannya nah itu saya sumbangkan untuk orang ke Batam termasuk juga ke kampung saya itu masker waktu itu masker masih yang dijahit nah ini salah satunya bu jadi peluang itu dimana kita yang harus cedas menangkap peluang ini seleksi hidup loh zaman covid ini Allah itu memang memberikan kekuatan kepada orang yang betul-betul ingin mempertahankan kehidupannya dengan baik ada yang lain oke bagus sekali oke ada yang lain lagi silahkan langsung aja enggak apa-apa tanpa baca chatting ya boleh langsung ya silahkan langsung aja ya oh semakin cantik tambah kelihatannya apa sih wah ini berbeda nih ya silahkan kalau semakin cantik sebenarnya itu banyak uduk ya kan nutrisnya tetap dijaga banyak uduk banyak senyum banyak ikhlas itu kuncinya enggak perlu banyak ke dokter kecantikan gitu betul-betul silahkan yang mau tanya tadi ada mau tanya silahkan langsung juga boleh ya ada lagi silahkan mumpung waktu kita masih ada ada lagi silahkan pertanyaan bagaimana cara merupakan tantangan menjadi peluang bu gitu bunafa cara merupakan tantangan menjadi peluang bagaimana cara merupakan tantangan menjadi peluang pertanyaan dari area iya itu yang saya dengan moto saya tadi di zaman covid kita harus bangkit di zaman corona kita harus berjaya kita bangkit dari semangat dulu sama-sama kita harus bergandingan tangan kita tidak boleh lepas satu sama lain ya saling memotivasi saling memberikan dok satu sama lain ya karena covid ini tidak bisa dihentikan ini adalah wabah Allah yang lebih tahu apa yang ada di depan tetapi semangat hidup itulah akan membagikan kita untuk kita bekerja lebih giat lagi sekalipun di rumah kita harus tetap bekerja kehidupan kita harus dilanjutkan ke depan jadi adik-adik mahasiswa jangan mentang mentang tidak kuliah hanya hanya daring dengan guru santai-santai jangan tolong potensi Anda dibangkitkan dari sekarang ini adalah tantangan hidup Anda dari awal kita tidak tahu ke depannya seperti apa justru di saat covid ini tunjukkan Anda bisa berpotensi Anda bisa berprestasi dengan covid ini Anda bisa menghasilkan uang Anda bisa menghasilkan sebuah karya sekalipun sekecil apapun karya kita itu perlu kita sharingin ke orang lain jadi sangat sangat saya anak saya SMP SMP kelas 2 saya sudah ajarkan dia untuk jualan dengan online kamu sukanya masak coba bikin simpel masakannya saya share nah kalau lakui alhamdulillah intinya apa itu selalu selalu kita berbagi ke orang lain dan selalu kita memberikan menciptakan ide-ide kan mahasiswa jangan ini contohnya mahasiswa mahasiswa itu adalah calon pemimpin calon pedisnis calon pengusaha calon menjadi yang tonggaknya negara ya nah mahasiswa itu nggak boleh jadi anak yang 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 stay yang diam yang pakum dengan pelajaran dengan mata kuliah ya jangan mahasiswa itu sekarang harus enerjik ya jangan mau kalah sama ibu-ibu rumah tangga saja sekarang barang-barang second dia sudah dilelang dia lewat facebook laku semua masa kalah sama ibu-ibu ya ibu-ibu rumah tangga yang tadinya tidak punya penghasilan mereka sudah punya penghasilan dibongkarnya isi lemarinya baju-baju bekas yang lama ditaroknya di facebook dibongkarnya barang-barang dia lama ditarok di facebook laku benar nah ini banyak laku ini salah satu inovasi gitu mau tidak mau covid adalah menseleksi kita untuk menjadi orang yang pangguh ya luar biasa jawabannya luar biasa sekali ya karya jadi begitu kalau apa namanya kalau kita lihat tadi itu serupalah masalah jadi tantangan jadi kadang-kadang kita merasa ini persoalan masalah kita jadikan itu tantangan untuk inovasi pun sebenarnya sekarang kan covid si corona oke covid si corona you boleh lancang mahasisir tapi termasuk petani termasuk petani termasuk petani sekarang pak petani itu sebenarnya saat covid ini mereka saat berjaya karena orang lebih banyak butuhkan sayur banyak butuhkan nutrisi kemudian nanam jahe nanam umbi 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 orang lebih banyak untuk mengkonsumsi tanaman yang lebih besar apalagi di Sumatera Barat seharusnya orang Sumatera Barat saat covid ini itu ekonominya naik jadi tidak boleh mengeluh jadi kalau ada orang mengeluh berarti dia tidak segini kondisi apapun kita selalu menjadi orang bersyukur dan disitulah letaknya kita harus mengambil peluang itu saya yakin yang percaya Sumatera Barat ada daerah potensi sekali untuk tanaman yang sangat subur lahan kita sangat subur orangnya pekerja keras mungkin dulu baju kurang-kurang laku pertanian kita tamajukan kreativitas anak-anak kita tamajukan pindahkan aja barang-barang industri yang lain dari pabrik ke customer-customer kita untuk anak muda jadi anak muda tidak boleh lepas mahasiswa tidak boleh lepas daripada kreativitas dan inovasi saya percaya orang-orang yang sangat luar biasa kalau ada mahasiswa satu lagi kalau ada mahasiswa yang ingin jadi masing saya untuk wilayah Sumatera Barat saya akan berikan materi-materi untuk perumahan konsep islami karena kebetulan di Padang Panjang adik saya juga lagi membangun perumahan konsep islam di Kota Padang nanti minta sama Pak Eduard nomor HP saya bisa saya bantu untuk membantu teman-teman memotivasi tidak ada salah luar biasa rumah itu komisinya besar profitnya sangat besar kan kata orang kalau kita dekat dengan minyak jual minyak wangi kita wangi kalau orang kita dekat dengan properti kita pasti insya Allah punya properti sendiri yang tidak lumayan insya Allah peluang buat mereka untuk kita berdiri juga lewat online membesarkan properti sekarang lewat online ya Bu ya jadi seperti itu mudah-mudahan ada reform politik dari masif-maksif nanti Ibu ya yang menghubungi Ibu jadi saya sakit begitu ya Bu ya ya oke baik Ibu karena waktu sudah habis semoga dengan berat hati kita harus mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini terima kasih semuanya atas waktu kesempatan caringnya semoga ini menjadi amal ibadah bagi Ibu dan semuanya 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 dianggap sebagai amal ibadah kita di Bapak Tuhan Amin 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 Terima kasih banyak Bu Nova Terima kasih Assalamualaikum Amin ini gak ada foto bersama nih Pak sudah saya skip tadi sudah saya kirim bagi ke saya Pak ya ya sudah saya kirim saya kirim Bu maaf Pak ingin ketemu sekali orang Padang ya kapan-kapan maaf saya lagi sambil di dapur jadi gak bisa buka video maaf ya oh iya yang enak masakannya ya Bun Insya Allah kapan ke Padang kita makan sama-sama ya Insya Allah saya kembangkan saya hubungi nanti Bu kebetulan ada adik saya di Padang Panjang lagi juga kerjasama untuk memenuhi perumahan konsep Islam itu luas luas tanahnya minimal berapa yang dibutuhkan tuh Bu untuk perumahan ya Bu ya iya yang konsep Islami itu sebenarnya kalau lebih lebih ininya sekitar 10 hektare kita lebih luasa kita berumah itu Bu saya bergabung di perusahaan kita asosiasi namanya asosiasi pengusaha sahabat anak jadi saya menganjurkan the plover-plover yang membangun perumahan harus memenuhi standar untuk anak-anak kita kenapa ada sekolahnya ada tempat bermainnya taman bermain ada tempat olahraga ada tempat ibadah jadi anak kita tidak lagi dari lingkungan yang kita ada jadi 70% anak-anak kita kan dibentuk oleh lingkungan jadi saya lebih menyarankan kepada kita membangun perumahan itu orang yakin yang percaya Bu kalau konsepnya itu bagus orang akan memberi konsep Bu jangan jual rumahnya berapapun ibu jual konsep itu akan dibeli orang insyaallah nanti kita buka di Pakai Kumbuh insyaallah betul Bu serius nih ya boleh Bu nanti sama Pak Erwin ayo Pak Erwin di Pakai Kumbuh saya sudah menawarkan juga untuk di Pekan Baru Bu untuk konsep Islami itu Bu ada perusahaan menawarkan bukerja sawah saya untuk buka konsepnya mudah-mudahan oke mudah-mudahan sukses siap selamat berbuka ya selamat berbuka ya Bu Nova jika ada jika ada teman saya di Batam nanti yang kontak ibu sudah saya kasih namanya Resmita katanya mau cari lihat rumah properti itu katanya nanti Bapak kasih referensi saya tetap berjalan Masya Allah kita harus ber ya ini bisnis loh Bu cari teman-teman yang punya kontak korsenya di Batam atau Tanjung Pindang Tanjung Balai Karimun gitu ya sebenarnya Pak orang Padang kalau berinvestasi ke Batam itu sangat luar biasa Pak kalau di Batam itu kan profitnya tinggi Pak investasinya rumah kami itu Pak yang sekarang itu 4 tahun kenaikan harga 800 juta 4 tahun 800 juta kenaikannya jadi kalau Bapak punya uang beli emirat Pak Bu Nova nanti tolong share flyersnya oh boleh Bu saya gak mau ketinggalan dengan Pak Iduar nanti saya kirim nomor kontak persen terima kasih selamat berbuka terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum